Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kegiatan belajar dengan tatap muka terbatas di sejumlah daerah pada masa PPKM level 1-3 sudah resmi dilaksanakan. Meski demikian, pemerintah menegaskan aktivitas belajar di sekolah akan terus dievaluasi dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Selain itu dibutuhkan sinergi berbagai pihak demi kelancaran kegiatan belajar langsung, salah satunya dengan pembentukan Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Aktivitas belajar dengan tatap secara terbatas pada masa PPKM level 1-3 telah dimulai pada Senin 30 Agustus lalu di beberapa wilayah di Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan belajar langsung dirasa diperlukan untuk menekan resiko learning loss pada anak usia sekolah seiring dengan pemberlakuan aktivitas belajar jarak jauh. Meski diperkenankan, pemerintah melalui jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan kegiatan belajar dengan tatap muka akan terus dievaluasi dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan dengan baik dan ditemukan beberapa catatan terkait protokol kesehatan yang nantinya akan terus diperbaiki baik meliputi random testing, rekapitulasi laporan kasus COVID-19, maupun cakupan vaksinasi di Satuan Pendidikan. Ada sedikitnya lima ketentuan yang diatur dalam SKB 4 Menteri tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar langsung. Kelimanya adalah aturan menjaga jarak minimal 1,5 meter diterapkan di kelas dengan jumlah peserta didik yang juga terbatas. Jumlah hari dan jam pelajaran terbatas dengan pembagian rombongan belajar. Setiap individu wajib menjaga protokol kesehatan dan dipastikan sehat serta tak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah juga mendorong Satuan Pendidikan pada masa PPKM level 1 sampai 3 segera membentuk Satgas COVID-19 tingkat sekolah untuk mendukung efektivitas kegiatan belajar langsung terbatas. Untuk itu, sinergi seluruh pihak dibutuhkan saat ini. Penting untuk diketahui bahwa untuk memastikan PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua murid. Melalui sinergi yang baik ini, maka aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan dapat mencegah potensi penularan COVID-19. Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi COVID-19, maka kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama 3 hari. Satgas sekolah pun diharapkan mengkomunikasikan setiap perkembangan aktivitas belajar langsung dengan Satgas daerah dan dinas terkait. Keberadaan Satgas diakini dapat memperkuat fungsi pengawasan agar potensi penularan COVID-19 di lingkungan sekolah dapat dihindari. Selain itu, pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah terus diupayakan pemerintah melalui vaksinasi tenaga pendidik dan pelajar. Berdasarkan data 31 Agustus 2021, 1,9 juta tenaga pendidik sudah divaksin. Selain itu, 1,7 juta anak berusia 12 hingga 17 tahun yang tergolong pelajar sudah menerima 2 dosis vaksin. Jumlah ini akan terus ditingkatkan pemerintah demi kelanjaran pelaksanaan kegiatan belajar dengan tetap muka terbatas. Sampai jumpa di video selanjutnya.